Kembali apa kabar Indonesia malam, sekarang saya ke Mbak Rizky Mbak Rizky sebenarnya kalau ditanya siapa yang paling berjasa untuk menyumbang suara Pak Jokowi Relawan, karena disini kan percaya diri sekali relawan atau juga mungkin tetap kader, seperti apa? Oke pada dasarnya begini Pak, di PDI Perjuangan itu prinsip dasarnya gotong royong Membangun negara ini kita sadari tidak mungkin sendiri Masyarakat, sebuah negara itu tidak akan pernah terjadi kalau tidak ada pemerintahan dan tidak ada rakyatnya Itu dulu yang kita garis bawahi Oleh karena itu, kalau ditanya siapa yang paling berperan, ya dua-duanya harus saling bergandengan tangan Jadi oleh karena itu, kalau ditanya siapa yang paling berperan, saya rasa itu bukan sebuah pertanyaan yang harus dijawab Karena kalau dipotong salah satu, tidak akan ada juga Indonesia ini Tidak ada pemerintahan, tidak ada rakyatnya, sama saja apa jadinya kan tidak ada juga Itu artinya Pak Ganjar tetap tidak hanya berpatokan pada kader, partai politik yang mendukung, relawan juga sangat butuh, begitu ya? Oh iya dong, kita kan saling membutuhkan, kita kan harus hand in hand bahasanya Bergotong royong untuk masing-masing saya dengan kandidat saya, misalkan gitu Saya juga pasti akan menggandeng yang di luar PDI Perjuangan Belum tentu dia tidak suka dengan PDI Perjuangan misalkan Tapi dia suka ganjar, terus kita larang gitu, kan nggak mungkin Begitu juga sebaliknya misalkan dengan Pak Prabowo atau Pak Anies, itu bisa saja terjadi Oleh karena itu, maksud kami, bahwa hari ini tidak ada yang lebih penting bagaimana membawa iklim demokrasi ini menjadi lebih sehat Ya lebih sehat dalam arti kata bahwa pelibatan seluruh, seluruh elemen yang ada di dalam negara ini, pemerintah Ya kan, hari ini pemerintah yang akan datang dan masyarakat Karena percuma juga gitu loh, relawan nggak bisa ngajak teman-temannya misalkan ke TPS gitu Ya nggak ada yang milih juga kan, gitu loh Terus mau gimana? Ya, Bang Noel terakhir, relawan ini bekerjanya ada tataran perkotaan atau mungkin sampai ke kampung-kampung, ke desa-desa, RT-RWN Ini kan sudah teruji dua kali pemenangan Pak Jokowi Nah, kalau kawan-kawan relawan tidak sampai turun ke tingkat RT sampai desa, ya nggak mungkin lah Kita turun sampai, pemenangan Pak Jokowi kan termanifestasi ketika kawan-kawan gerakan bawah tanahnya bekerja Gerakan turun ke bawah lah kalau bahasa kawan-kawan Atau door to door, itu dilakukan oleh kawan-kawan relawan Karena militansi kawan-kawan relawan ini kan mereka tidak partisan gitu loh Jadi mereka nggak punya beban terhadap perintah-perintah partai atau aturan-aturan partai, regulasi dalam partai Jadi memang mereka terbang aja bebas, mana-mana Singkatnya kita tidak bisa menegasikan kekuatan dari relawan, tapi yang paling penting adalah suara relawan terbelah seperti apa? Ya, suara relawan terbelah dalam konteks ini karena bagaimanapun juga gerbong pro keberlanjutan juga mengalami pembelahan Ada satu gerbong dengan Mas Ganjar, sisi lain dengan Pak Prabowo Nah, oleh karena itu soal kemudian mana yang efektif, saya pikir ya bergantung pada kemudian di level mana Jaringan relawan dioptimalkan oleh masing-masing capres Ataukah mereka tetap akan tunduk di bawah konstitusi partai atau aturan mekanisme partai Saya pikir di level itu nanti ada pembuktiannya efektivitas di 2024 Baik, Mas Umam terima kasih dikasihkan masukan dari Mas Umam kepada Bang Noel Bang Noel terima kasih, Mbak Rizky terima kasih Kita tunggu nanti bagaimana apakah kemudian nanti dari Pak Ganjar sendiri akan kemudian punya banyak jaringan relawan lainnya yang sebelumnya mendukung Pak Jokowi Pemirsa Terima kasih